Sejarah Kelahiran Pancasila Sejarah Kelahiran dan Perumusan Pancasila merupakan bagian yang penting dalam perjalanan Indonesia menuju kemerdekaan dan pembentukan negara. Sidang BPUPK adalah salah satu episode penting dalam sejarah Indonesia yang menjadi momentum dari kelahiran Pancasila. Pada tanggal 8 Desember 1941, Jepang menyerang pangkalan Armada Amerika Serikat di kota Pearl Harbor, Pulau Hawaii. Penyerangan tersebut mengakibatkan pecah Perang Pasifik atau Perang Asia Timur Raya. Pada tanggal 8 Maret 1942, Panglima Tentara Hindia Belanda menyerah kepada Jepang di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Sejak saat itulah masa pendudukan Jepang di wilayah Indonesia dimulai. Tanggal 7 September 1944, Jepang mulai berjanji akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Sebagai buktinya, Jepang membentuk badan penyelidik usaha persiapan kemerdekaan disingkat BPUPK atau Dokuritsu Ziyunbi Tiyosakai pada tanggal 1 Maret 1945. Badan penyelidik ini dilantik pada tanggal 29 April 1945 untuk menyelidiki usaha-usaha yang harus dilakukan untuk mempersiapkan kemerdekaan. Anggota BPUPK semula berjumlah 62 orang Indonesia yang terdiri atas 60 orang anggota, 1 orang ketua, dan 1 orang wakil ketua. Sebanyak 8 orang Jepang, yaitu 1 orang wakil ketua serta 7 orang anggota lebih berperan sebagai pengamat dan tidak aktif dalam sidang-sidang yang diadakan. Jumlah anggota bertambah menjadi 76 orang pada saat sidang BPUPK kedua dalam perumusan Undang-Undang Dasar. Berikut susunan anggota BPUPK. Persidangan BPUPK dilaksanakan dua kali, yaitu 1. Pada tanggal 29 Mei sampai dengan tanggal 1 Juni 1945, di mana dalam sidang ini menentukan dasar negara. Sidang ini dipimpin oleh Ketua BPUPK, yaitu DRK RT Rajiman Wedio Diningrat. Pada tanggal 1 Juni 1945 dalam pidatonya Insinyur Soekarno menyampaikan pemikirannya tentang dasar negara yang mengandung prinsip, kebangsaan, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan. Yang kemudian dijadikan sebagai hari lahir Pancasila, sesuai keputusan Presiden No.24 tahun 2016 tentang hari lahir Pancasila. Setelah berakhirnya sidang BPUPK yang pertama, dibentuklah Panitia Kecil yang terdiri atas 8 orang yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Berikut daftar susunan Panitia Kecil. Panitia Kecil ini kemudian diganti menjadi Panitia 9 dengan daftar susunan anggota sebagai berikut. Tanggal 22 Juni 1945 Panitia 9 berhasil menyepakati rancangan preambul yang didalamnya terdapat rumusan Pancasila. Soekarno menyebutnya, Mukaddimah, Muhammad Yamin menyebutnya, Piagam Jakarta, dan Sukirman Wirsosanjoyo menyebutnya, Gentleman's Agreement. 2. Pada tanggal 10-17 Juli 1945 membahas rancangan Undang-Undang Dasar. Sidang BPUPK dilaksanakan di Gedung Cuo Sangiin yang sekarang dikenal dengan nama Gedung Pancasila di Jalan Pejambon No.6 Jakarta. Pada tanggal 6 Agustus 1945, kota Hiroshima dibom atom oleh Amerika Serikat. Kemudian, pada tanggal 9 Agustus 1945 giliran kota Nagasaki juga dijatuhi bom atom oleh sekutu. Pada tanggal 7 Agustus 1945, Jenderal Tarauchi menyetujui pembentukan Dokuritsu Ziyunbi Inkai atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, PPKI. Tugas PPKI yaitu melanjutkan tugas BPUPK dan untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. PPKI beranggotakan 21 orang dan semuanya orang Indonesia yang berasal dari berbagai daerah, yaitu, 12 wakil dari Jawa, 3 wakil dari Sumatera, 2 wakil dari Sulawesi, 1 wakil dari Kalimantan, 1 wakil dari Sunda Kecil, 1 wakil dari Maluku, 1 wakil dari golongan penduduk Cina. Maka dengan demikian, kemerdekaan yang dipersiapkan itu murni hasil perjuangan bangsa Indonesia sendiri karena semua anggotanya dari bangsa Indonesia. Berikut daftar anggota PPKI, kemudian anggotanya bertambah lagi 6 orang. Tanggal 16 Agustus 1945 terjadilah peristiwa rengas dengklok oleh sejumlah golongan muda dari perkumpulan, Menteng 31, diantaranya Soekarni, Wikana, dan Hairul Saleh. Mereka menjemput Insinyur Soekarno dan DRS Mohamad Hatta. Insinyur Soekarno dan DRS Mohamad Hatta ditawan oleh para pemuda, hal ini dilakukan untuk mendesak agar segera memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. MR Ahmad Subarjo datang ke tempat itu pukul 18 waktu Indonesia Barat untuk menjemput dan membuat kesepakatan antara golongan tua dan golongan muda tentang waktu pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Rombongan kembali ke Jakarta pada pukul 22 waktu Indonesia Barat untuk mempersiapkan naskah proklamasi. Karena keterbatasan tempat, Ahmad Subarjo mengusulkan meminta bantuan laksama nama Eda, yang kemudian beliau menyediakan ruang tengah rumahnya untuk rapat malam itu. Naskah teks proklamasi kemerdekaan Indonesia berhasil dirumuskan, kemudian ditik oleh Sayuti Melik dan ditanda tangani oleh Insinyur Soekarno dan DRS Mohamad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Teks proklamasi inilah yang dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh Insinyur Soekarno. Adapun penetapan Pancasila sebagai dasar negara terjadi dalam sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 bersamaan dengan penetapan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Terima kasih telah menonton!